Halo Sobat Nextrend, kembali lagi di channel nextrend.com Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang fitur bagaimana kalian untuk masuk ke dalam mode developer di hape kalian Nah cara ini sendiri berguna ya untuk semua hape loh Gak cuman hape yang saya sekarang gunakan kayak vivo ini kan Tapi di hape-hape lain kalian juga bisa gunakan ya Nah bagaimana caranya kalian pasti penasaran kan Kalau gitu kalian tonton terus video ini sampai habis ya Nah pertama untuk masuk ke mode developer Kita harus masuk ke dalam pengaturan Nah di pengaturan kalian harus cari tentang Seputar hape ini atau tentang ponsel namanya Botphone atau tentang ponsel Nah jika sudah kalian harus cari yang namanya versi perangkat lunak Versi perangkat lunak Nah versi perangkat lunak ini harus kalian tap sebanyak 7 kali Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah kebetulan saya sudah masuk ke dalam mode developer ini Sehingga tidak bisa lagi masuk ke dalam mode developer ini Nah jika sudah nantinya akan muncul menu baru di setting kalian Yaitu menu di seperti ini Seperti ini opsi developer Nah di opsi developer ini banyak yang bisa kalian lakukan Seperti masuk ke dalam mode pengembang Merubah USB debuggingnya Dan merubah lokasi menggunakan fact GPS Nah sebenarnya banyak fungsi yang bisa digunakan di mode developer ini Seperti beberapa aplikasi memang membutuhkan opsi mode developer untuk bisa dijalankan Seperti salah satunya adalah fact GPS tadi Nah jika tidak ada mode developer ini Tentunya ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dijalankan Nah sehingga bagi kalian yang mungkin bingung sekarang Kok saya tidak bisa menjalankan aplikasi ini Dan harus disuruh masuk ke mode developer Nah beginilah caranya untuk masuk ke dalam mode developer tersebut Tentunya gampang bukan caranya Gak perlu ribet Kalian untuk susah-susah cari di mana mode developer Kalian tinggal nonton video ini Dan kalian bakal tau bagaimana cara masuk ke dalam mode developer ini Nah mungkin titik itu aja tips dari Nextrend kali ini Jangan lupa pantauin terus social media Nextrend dan Youtube Nextrend Dan jangan lupa subscribe dan like follow social media Nextrend Supaya kalian terus update dengan tips dan trik yang akan selalu dibagikan oleh Nextrend Nah itu aja sekian dari Nextrend Sampai jumpa di video-video tips dan trik berikutnya Daaah Sub indo by broth3rmax